Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gevin, NRP 221-019-1037. Dari kelas 3, di sini saya akan membuat video pada mata peliang waksa pemodelan sebuah ASI. Di sini kita bisa untuk membaca nilai ADC yang terpera. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada rangkaian yang kita gunakan. Kemudian kita menggunakan Arduino yang tersambung ke laptop. Setelah itu di sini dapat potensio. Yang mana sebenarnya kita menggunakan 5 potensio untuk menampilkan data kelima potensio yang berbeda. Namun di sini kita hanya menggunakan 1 potensio, lalu keempat potensio yang lain kita menggunakan data random sebagai contoh. Oke, langsung saja di sini dari bagian yang sudah ada, kita verify dulu. Setelah down-compiling, kita... Di sini masih terdapat error, karena sebelumnya saya juga coba menggunakan MATLAB, dan MATLAB-nya masih digunakan oleh MATLAB, maka dari itu MATLAB-nya mungkin kita bisa close dulu, lalu untuk Arduino-nya kita cabut. Lalu kita colokkan lagi. Nah, di sini kita pastikan untuk Arduino-nya terpasang di COM yang benar, COM 10. Lalu kita upload lagi. Ya, don't uploading. Setelah itu kita lihat serial monitor. Di sini tertampil 5 data, yang mana ada 0, terus lalu keempat data lainnya. Yang mana keempat data lainnya itu random. Yang sedangkan data yang 0 ini kita gunakan melalui potensio yang ada. Sekarang juga kita putar, ya, value-nya berubah, menambah. Sampai max, ya, sampai seribu da 3. Lalu kita putar lagi, sampai 0. Oke. Masih, kita close saja secara monitor-nya. Setelah itu kita masuk ke MATLAB-nya. Oke, di sini di MATLAB-nya kita download dengannya seperti ini. Oke, kita pertama-tama kita masuk. Sama seperti tadi, kita menggunakan yang satu untuk potensio yang sudah ada, dan keempat data yang lainnya melekan data random. Sekarang kita coba dulu untuk data potensio yang asli. Ya, ini data 0. Kita coba putar. 65. Ya, dia menambah. Hingga 1.023. Setelah itu kita putar lagi sampai minimum. Oke. Setelah itu kita stop. Kita coba menggunakan data yang random. Atau potensio kedua. Sekitaran. Ya, seperti kita lihat, dia menggunakan data random. Beraturan. Untuk menampilkan potensio keduanya. Dan begitu juga seterusnya hingga potensio kelima. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.